Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys jadi kali ini saya baru aja update rom dari ROG Edition ya dan ini yang versi terbarunya di tanggal 22 ya sebelumnya saya dari tanggal 14 ke tanggal 22 ini tinggal timpa aja white cacet dalvik kalau kalian di rom yang lain kalian harus clean fast dan kalau kalian di versi-versi sebelumnya ROG tinggal update aja timpa kalau di versi beta ya kalau di versi stabil ke versi ini harus clean flash kalau enggak kadang ada bugnya guys Oke dan kita lihatin juga sekilas di sini dan disini sudah langsung unlock grafik pubg-nya guys ya karena disini kita bisa lihat model perangkatnya sudah berbeda dan kernel bawahnya juga pakai kernel dari Agni special edition ROG ya guys dan ini yang versi terbarunya 13.4 juga kurang lebih hampir sama beda special edition doang oke dan sebelum kita lanjutin video ini ini kita akan intro dulu guys oke let's go oke guys jadi kali ini saya masih pakai ROM ROG Edition nya dan saya akan cobain update ya jadi memangnya saya pengen cobain di custom rom yang lain cuma masih bingung ya dan kebetulan ada update juga di ROG Edition ini jadi kita akan update aja di tanggal 22 atau 21 kalau enggak salah ya oke dan disini yang versi sebelumnya yang di versi tanggal 14 ya ini lumayan enak dan saya sebenarnya betah juga di ROM ROG ini sudah enak ya bukan buat daily buat di game tinggal ganti custom kernel dan terakhir saya masih pakai di kernel dari Agni ini guys ya dan ini yang versi terbaru dari agni dan masih betah ya di ROM ini di game PUBG juga enak dan di social media juga mantap ya pakai Agni yang stock dan kita akan cobain harusnya lebih improve lagi ya untuk yang lainnya juga dan kayak gimana nanti kita lihat aja langsung di video ini ya dan buat kalian yang download file dari ROG ini misalkan formatnya bukan zip atau jar kalian tinggal rename aja dan kalian jangan lupa ekstrak dulu ya ekstrak dan kalau misalkan berhasil berarti aman kalau misalkan di error berarti file-nya corp ya karena sering banget flash ROM kayak gitu corp file-nya error 7 jadinya dan kalau kalian di versi ROM yang lain kalian harus clean flash ya clean flash kalau clean flash kayak di video yang pasti install ini tapi kalau kalian update kalian update di versi yang sama kalian tinggal timpa aja webcdalfik ya kalau kalian di versi ROM yang sama Oke langsung aja lah kita masuk TWRP dan disini kita masuk TWRP via mages hemat tombol ya Hai Oke ini kita masuk recovery ya Oke guys jadi kita sudah masuk di TWRP dan disini saya pakai TWRP dari pitblack recovery project dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama mau flash ROM kernel ataupun magis ya samain aja TWRP nya guys oke dan disini cara ganti atau update TWRP mudah banget di deskripsi ada untuk TWRP nya doang ya dan mungkin kalau kita update nanti paling magisnya ke install ulang atau enggak enggak tahu lah nanti kita lihat ya Oke kita cari file-nya dulu disini mana dia file dari ROG nya ini dia ROG Edition dan ini yang versi tanggal 22 ya bulat 21 422 dan ini yang update antar baru jadi ROG Edition terwired ya dan sebelum kita wipe mungkin bisa kalau kita wipe dulu kita wipe cac sama dalvik jangan clean flash ya kalau clean flash itu Hai vendor sistem sama data ini yang lima ini kalau vendor optional sebenarnya jangan sampai di clean flash ini ya jangan jangan jangan-jangan-jangan Oke kita wipe cac dalvik kalau update ya kalau kalian di ROM yang lain atau di versi ROM yang lain clean clean flash wajib ya karena disini kita di versi sebelumnya tinggal update kita kita wipe cac dalvik aja dan kita langsung timpa file-nya Hai Oke begitu kelar kita langsung cari file tadi ROG Edition Agni terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ini wiret dan kita flash aja langsung guys Oke begini dia prosesnya ini prosesnya nggak terlalu lama ya harusnya tinggal kalian tungguin aja dan misalkan magisnya hilang kalian tinggal flash magisnya ulang nanti kalau dia hilang guys kalau nggak hilang nggak perlu dan nanti aja kita lihatin di video ini ya apa aja yang baru interfacenya dan gimana sih nanti kita lihat aja di video ini ya Ayo kita skip aja dulu bentar lah kelamaan ya Hai Oke guys jadi disini proses installnya lumayan makan waktu bentar ya jadi kalian sabar aja dulu saya juga sudah nungguin dari tadi ya kita tunggu aja dan begitu selesai mungkin bisa langsung rebot sistem guys Oke ini hampir kelar nih guys Hai Oke kelar dah selesai starting with black subproses dan begitu selesai kalian bisa langsung aja langsung ribot sistem nggak masalah ya kalau wiret langsung kita ribot sistem dan kita lihat proses bootingnya mudahan lancar nggak ada masalah udah bisa booting ya Hai dan kita lihat nanti update-annya apa aja sih yang kelihatan berbeda dari interfacenya guys oke sukses dan ini sudah masuk boot animasinya jadi kalian nanti tinggal lihat aja nanti kalau kita lihatin magisnya hilang atau enggak dan buat yang mau ambil boot animasinya doang nanti kalian bisa cek di deskripsi untuk boot animasi dari ROJ kalian bisa ambil dan pasang di ROM mana aja terserah ya atau di HP mana aja yang penting kan right oke kita skip aja guys Hai Oke guys ini dia homescreen nya ya baru aja saya lihat di sini guys Oke jadi ikonnya agak kembali normal kayaknya nih ya Hai dan disini Hai modenanya device-nya tuh berubah juga ya cuma nggak masalah kita biarin aja kita lihat yang lainnya ini retro musik bertambah dia sebelumnya kayaknya enggak ada pemutar musiknya Oh ada ya harusnya tapi disini berubah pakai retro musik Hai Oke magisnya tetap ada Hai di sini magisnya tetap ada Hai Oh tapi hilang aksesnya nih guys jadi magisnya aplikasi magis ada cuma enggak ada akses akses rotenya jadi akses rotenya harus di flash ulang magisnya nggak bisa ya sayang banget Hai enggak ada untuk opsi Ano-anonya nih harus flash ulang magisnya harusnya tadi sekalian kita flash magisnya Hai Oke dan kita masuk state setelan Hai abx rog 12 Hai Oke kurang lebih hampir sama layar juga tetap sensitif Hai Hai model perangkatnya berubah Hai dan ini harusnya sudah ke unlock ya dan di bahasa Indonesia juga include ya include bahasa Indonesia model perangkatnya itu ya Hai Android 10 dan disini kernel Agni special edition Hai dan ini 13.4 yang terbaru ya guys ini kernel yang terbaru dari Agni juga 13.4 special edition cuma bedanya tulisan special edition doang ya special edition okelah Hai dan kita lihat yang lain-lainnya ya control center disini Oke kurang lebih hampir sama lah Hai Oke ini dia enakan pakai wallpaper bawaannya itu sebenarnya nih guys Hai tergantinya lawal papernya Hai wallpaper yang lebih banyak ya lebih banyak pilihan mantep Hai 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 oke berbeda pilihan wallpaper-nya Hai 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 pakai ini aja lah Hai 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 oke kayak gitu doang Hai 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 pesan di keamanannya harusnya sama aja baterainya next kita review ya untuk penggunaan baterai dari ROG ini guys secara tambahan disini waktunya tidak ada masalah disini sudah sudah support bas indonesia juga ya sudah ada bas indonesia mantap kurang lebih hampir sama aja kernelnya juga pakai yang terbaru disini cuma bedanya kayak kita masuk tema dulu ya ini status bar nya standar ya padahal sebelumnya itu agak beda tema-tema-tema-tema kita lihat temanya temanya kayak gini ada tema ROG juga cuma saya nggak pakai berarti ini pakai yang standar aja kayak gini lah cuma pakai yang standar aja nih nih Mortal yukai dibilang Oke guys jadi kayak gitu doang untuk review singkat dari ROG Edition ini disini pepap g-nya baik-baiknya beda YouTube magis ya oke retro musik Oke gitu doang review singkat dari ROM ROG yang terbaru ini buat kalian yang suka videonya jangan lupa like share dan subscribe dan abis ini kita akan cobain flash magisnya ulang yang buat aktifin magisnya itu guys oke oke jadi kita masuk di TWRP nya lagi ya karena disini begitu update TWRP nya aneh TWRP magisnya hilang ya jadi kita harus flash ulang magisnya dan buat kalian yang mau flash magis juga kalian harus flash manual ya magisnya kita cari file magisnya disini saya pakai magis yang versi 21.4 ya dan ini support di Android 10 Android 11 juga sudah support dan ini versi stabil oke dan begitu kelar flash magis ini kita langsung bisa reboot sistem dan biasanya bootnya agak lama dikit ya kalau pertama kali install magis untuk booting reboot sistemnya jadi kalian sabar aja tungguin guys oke gitu doang untuk cara untuk flash magis di rom-rom yang lain kurang lebih hampir sama di device yang lain juga sama aja flash magisnya dan next kita akan video raving ya guys see you selamat menikmati